Kitab Ayub, Pasal 29 Ayub melanjutkan pembicaraannya Ayub melanjutkan pembicaraannya Semoga hidupku dapat seperti beberapa bulan yang lalu Ketika Allah memandang aku dan memelihara aku Terang Allah bersinar di atasku Jadi, aku dapat berjalan melalui yang gelap Semoga pada hari-hariku aku berhasil Ketika aku bersenang-senang dengan penyertaan dan berkat Allah di dalam rumahku Allah yang maha kuasa masih bersama aku Dan anak-anakku semua ada di sekalilingku Hidup ini sangat baik Sehingga aku membasuh kakiku dalam susu Dan mempunyai banyak minyak yang baik Itulah hari-hariku ketika aku pergi ke gerbang kota Dan duduk bersama tua-tua di tempat pertemuan umum Ketika orang yang muda melihat aku datang Mereka mundur dari jalanku Dan orang yang tua berdiri menunjukkan bahwa mereka menghormati aku Pemimpin umat berhenti bicara dan menutup mulutnya dengan tangannya Bahkan pemimpin yang terpenting pun berdiam diri Seakan-akan lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya Orang mendengarkan aku telah mengatakan yang baik tentang aku Orang yang melihat yang telah kulakukan memuji aku Karena aku menolong orang miskin Bila mereka berseru Aku telah menolong anak yatim biatu Yang tidak ada orang yang memeliharanya Orang yang mau mati memohon kepada Allah untuk memberkati aku Pertolonganku membawa kegembiraan bagi janda yang membutuhkan pertolongan Hidup yang benar adalah pakaianku Kejujuran seperti pakaian dan serban Aku adalah seperti mata bagi orang buta Seperti kaki bagi orang pincang Aku seperti bapak bagi orang miskin Aku menolong orang bahkan yang tidak ku kenal Memenangkan perkaranya di pengadilan Aku menghentikan orang jahat memakai kuasanya Dan menyelamatkan orang yang tidak berdosa dari mereka Aku selalu berpikir bahwa hidupku lama Dan menjadi tua dengan keluargaku di sekelilingku Aku pikir aku selalu dapat berhasil Seperti tanaman yang sehat dengan akar yang banyak airnya Dan cabangnya basah kena embun Aku pikir setiap hari yang baru Cerah dan penuh dengan kemungkinan baru Dahulu orang mendengarkan aku Mereka diam ketika mereka menantikan nasihat dari aku Setelah aku selesai berbicara Tidak ada lagi yang ditambahkan untuk itu Perkataanku menetes ke dalam telinga mereka dengan mulus Orang menantikan aku berbicara seperti menantikan hujan Mereka minum dari perkataanku Seakan-akan seperti hujan pada musim semi Aku tertawa terhadap mereka Dan mereka tidak percaya akan hal itu Senyumku membuat mereka merasa lebih baik Akulah pemimpin mereka Dan membuat keputusan tentang masa depannya Aku seperti raja di antara pasukannya Menghibur mereka yang sedih Terima kasih telah menonton!